Perlu saya sampaikan, sanat ini harus mutasim Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana Ala jambihil aiman, kemudian madab keblak Sebelum tidur beliau wudhu Sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah abad 33 Sebetulnya wiridan itu sanat paling kuat itu tentang mau tidur Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat Jadi makanya kita aljam ubena riwayaten Habis sholat ya baca itu Mau tidur ya baca itu Sebetulnya habis sholat sama mau tidur itu ngeri mau tidur Karena ini kan pemanasan mati Pelatihan, pelatihan mati Karena satu kondisi yang anda sudah tidak bisa ikhtiar Tapi kayak apa Rasulullah justru kita kondisi yang tidak bisa ikhtiar itu pesennya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini In mutta kata Nabi Ada yang baca in mitta Kalau mau berpikir potensi paling ngeri Bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur Karena disitu kita tidak bisa apa-apa Tidak usaha tidak akan mengalami itu Tidak usaha merasa tidak akan mengalami itu Kalau mau tidur itu ada nubuah Ada kenabian yang luar biasa Kalau mau tidur itu ada wiridannya Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridannya sebelum tidur Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan Tidak punya wiridan di tempat lain Itu sangat seutu yang menyakiti Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu Terutama mau tidur Sampai istri saya itu protes Guswi nak bersolat atau mau nyekl tasbun api tidur Saya punya tasbun lupa jumlahnya Semuanya di kamar tidur Ini sekaligus ijazah Entah pamer kebaikan Tidak tahu saya Pokoknya sudah lah usmutan saja Suudhan itu iblis Karena mau tidur itu saya pikir Kalau tahu-tahu saya bangun Terus ketemu mengkarnakir Terus kayak apa Rasulullah itu ngajari kita luar biasa Kalau mau tidur doa pulernya Bismillah Hapalnya gitu Saya wapal banyak So itu tak berada sampai tidur Sangking kadang takutnya sama Allah Akhirnya enggak bisa tidur Kadang sampai setengah empat Terus tidur Baru setengah jam Terus subuh Jadi kalau melihat tren itu Kayaknya saya bakat wali Kalau trennya seperti itu terus Tapi sayangnya tren seperti itu Jarang Makanya terus enggak jadi wali-wali Tapi saya ingatkan kejenengan Sanat-sanat seperti ini Itu yang mungkin Anda lupa Anda hanya ingat sanat Misalnya Kamu lupa bahwa Saat paling krusial Dalam hidup Anda itu tidur Sehingga disebut Itu dari segi krusial Gawat darurat Setiap saat Anda bisa mati Belum urgensinya Tidur untuk melawan maksiat Itu kalau kamu hidup di kota Demak Atau kota Semarang Genera kepikiran niklap Atau orang ayu-ayu Sini terminal Sini dalam-dalam Satu senyacara itu hanya tidur Kalau tidak melek Tetap jelalatan Tak jamin Masukkan yang ngaram Menjid Demak Tidak ada Gudi-gedi Pengkiran Kalau orang liwat itu Barukanya usul feke Adalah kita belajar Dulu Saya pernah musyawrah Sama kusyofur Tentang usul feke Usul feke itu Ada makalah Mubah itu tidak ada Sebagian ulama berpendapat Mubah itu tidak ada Karena setiap mubah Saat itu Anda Pasti meninggalkan keharaman Tidak ada kemubahan Kecuali saat itu Kamu meninggalkan keharaman Anda tidur Berarti Anda Tarot tal Maksiat Anda tidur Berarti Anda meninggalkan Maksiat Tidak nyolong Tidak dugem Tidak zina Tidak maling Tidak ngerasani orang Jadi tidur Anggap saja Ya Allah Saya mau tidur Tidur itu Ibaratun antarkil ma'asi Jadi malaikat roket patit Kandani Ini ras kedar turu Ya aku kudung ngerti Ini apa yang meninggal Mak Siat Hitung Mula bisa ini Bismillah Allahumma Bismillah Amun Ayo roket patit Hitung Anggap ini Kiat meninggalkan Maksiat Terus turun 6 jam Berarti tidak Maksiat 6 jam Meskipun akhirnya Maksiat Karena bangun Jam 7 Artinya Maksiat Rasubur Tapi betapa Krusialnya Ulama Ulama Yang mengajarkan Kita Tidur itu Rohatan Dilabdan Untuk istirahat Kita pulih lagi Bisa kerja lagi Pak Butuhati Bisa ngantar lagi Pak Kapolsek Kapolres Bisa ngantar lagi Semuanya Aktivitas Tentara Bisa ngantar lagi Memulihkan Kepuatan itu Ibadah Meninggalkan Maksiat Karena tidur juga Ibadah Tidur saja Ibadah Ini barokatnya Umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Senyaman itu Coba kalau Kamu jadi umatnya Nabi lain Itu beratnya Bukan main Dan itu Sesuatu yang Dimintakan Allah Dimintakan Rasulullah Kepada Allah Yaitu Rabbana Walatu hamilna Malato kotalana Bi Termasuk Jangan Bebankan ke umat kami Sesuatu yang Seperti engkau Bebankan pada umat dulu Umat dulu itu Kalau mau tobat Kayak umatnya Nabi Musa Pernah nyembah Anak sapi Itu yang Pernah nyembah Tobatnya dibunuh Yang terbibas Dari menyembah Anak sapi Disuruh bunuh Yang pernah menyembah Anak sapi Beratnya kayak apa Kalau orang sekarang Tobat Cukup Pak Rosit Salami tempel 100 ribu Dipandu Caranya Tobat Diwari istighfar Nomor itu Penting Nomor loro Seneng Seneng aku Kalimatnya jelas Itu sudah Pokoknya Jelas Gak usah Dibunuh Gak usah Gak usah Dibunuh Sehingga Tidurnya umatnya Rasulullah Itu luar biasa Terutama Tidurnya orang Puasa Tidurnya tasbeh Tidurnya ulama Juga tasbeh Karena dengan tidur itu Kita tahu Alamat kematian Dimana Kita masih di dunia saja Punya kondisi Dimana kita Tidak bisa menentukan Diri kita Dan itu awal Dari kita Mengimani Lahaulah Walakuwata Ilagillah Segagai koyok ngono Ternyata ada kondisi Dimana kita Tidak bisa mengendalikan Diri kita sendiri Makanya disebut Wamin ayati Mana wukum Bila iliwana Yang bisa Analisis itu Siapa Ya ulama Ulama Kau tahu Karena punya Sanat Musal Salilah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Uniknya Kenapa Tidur itu Sakral Coba Semua nabi Antara wahyunya Lewat apa Semua nabi Di antara wahyunya Lewat apa Tidur Lewat mimpi Maka mimpi ini harus dikelola secara baik Yaitu kalau kamu mau tidur Udu dulu Terus tinggalkan semua dunia Anggap saja ini pemanasan kematian Itu insya Allah mimpinya Sip Paling kejar-kejar dajal Dajalnya kecemblong kali Insya Allah Tapi kalau kamu Tidur Gak wudu Raisa turu Terus Raisa turu Mangan si Raisa turu Terus Raisa turu Mangan si Ben warak Benisa turu Insya Allah Digejar dajal Kecekel Akhirnya ngelindur Gak karu-karuan Karena tadi Nah Sanat seperti itu Yang punya siapa Hanya ulama Ada lagi Satu contoh ini Sudah hampir 20 menit Itu Saya pernah Ngaji duraru kalami syafi'i Mutiara-mutiara Ngendikan imam syafi'i Itu ulama itu Mesti ngendikan itu unik Tadi saya sudah Cocokan sama bupati Tanya Pak bupati Saya ini punya ilmu dari bapak Mungkin pas untuk jenan pakai Kata bapak Urib itu podoh Ngadepi konco Bik musay Podoh Malah kadang ribet konco Dulu saya itu iskal Iskal itu janggal Tapi setelah ngaji duraru kalami syafi'i Yang ada di mukaddimah Kitab Majmu Mukaddimah Sarukul Muhedda Imam Nawawi Imam syafi'i nak ngendikan Man ahsanah ilaikah Fakot kiyadaka Wang api'i ku'e Ngancang ku'e Pak Ros itu api'an Bapak Ini sekarang Soan mampir Gayanya api'an Jumlahnya ngancang Awas Nggak ada tekan Itu fakot kiyadaka Ngancang ku'e Tapi Waman asa'a ilaikah Fakot atlakuka Wang yang ngelai'i ku'e Aku ingin Bebas Kau'e Tahu dihutangi Wang Kancamu Tahu musuh Yang biasa Utang ku'e Kancamu Aku numpak mobil Ketemu musuh Nak rawsanawan Nak ketemu Kancamu Mau gue bareng Singel ngelau gue Kancamu atau musuh Artinya gini Kancamu ya barokah Gue perjuangan Musuh ya barokah Mereka ratau Utang Jadi segampang itu Ulama melihat kehidupan Man ahsanah ilaikah Fakot kiyadakawaman Asa'a ilaikah Fakot atlakuka Jadi akhirnya kita hidup Itu berkah terus Dikonco ya Nggak katuskulau Dikonco kusufur Nggak kloboten sakit Fekih musyawaroh Raih sotasawuk musyawaroh Dikonco pak rosit Konco raih sederhana Pokoknya duit Tadi kok orang contoh Kalau raih harap kan Nggak sederhana Wajahnya mewah Terus Ekonominya juga sederhana Sama-sama kakak Jadi tadi contohkan Kusufur sama kusufanya Ngebis Memang saya sering Sama kusufur ngebis Sampai sekarang Bukan karena miskin Itu pilihan Jadi ulama itu Segampang itu Melihat kehidupan Saya termasuk Kee muda Yang nggak takut mati Bukan karena Yakin kusufur Karena Saya sering baca berdoa Allahumma Ya Allah Kata Rasulullah Kamu harus berdoa Ya Allah Ij'alil Hayata Ziyadatan Li fikli Khairin Walmauta Rohatan Li Mingkuli Mungkin sekarang Kita ada zina Mungkin sekarang Kita ada korupsi Mungkin sekarang Kita ada maling Tapi potensi itu Tetap Ada Yang bisa mengakhiri Itu apa Kematian Maka anggap saja Kematian Rohatan Mingkuli Semua Mengakhiri Semua Keburu Keburu Kayak apa Rasulullah Memandang kehidupan Kalau kamu masih hidup Anggap saja Ziyadatan Fikuli Gara-gara hidup Saudara Pak Rosit Ngaji di sini Ikhlas Pak Rosit Sangat ikhlas Saudara Senior Dipeksa Gilem Diintimidasi Gilem Wah itu Barokah Nanti setelah Saya mau mati Saya juga akan Rito-Rito Saja Ya Allah Ini akhir dari segala Potensi Keburukan Saya Sehingga GKNO GKALIM Bajingan Tukang Ngemelwang Kok mati Saya Pak Niki Saya Tanggane Rangga Senggel Menisa Ini Maksud Ayo Pak Menisa Saya Ini Tengkudlan Saya Mati Saya Kenakal Ini Rohatan Mingkuli Serin Kalau Mayit Rohatan Mingkuli Sari Kayak Apa Sanat Kita Rasulullah Kabe Itu Dimana Sehati Ibadah Al-hayat Ziyadah Fikuli Khairin Al-maut Rohatan Mingkuli Kenal Pak Roset Ibadah Apalagi Kenal Guzofur Ibadah Kenal Bupati Ibadah Konco Perjuangan Kenal Preman Ibadah Konco Latihan Da'wah Anggep Latihan Melola Rehab Kenal Polisi Ibadah Jaga Stabilitas Nasional Kenal Abri Ibadah Jaga ONKRI Kenal Orang Nakal Ibadah Dianggap Pembina Pembina Semua Ibadah Kayak Apa Ajaran Agama Ini Semuanya Baik-baik Saja Tergantung Niat Tapi Sanat Ini Siapa Yang Punya Hanya Ulama Ulama Itu Siapa Orang Yang Kamu Ketemu Dalam Kontek Ini Bahamun Bahamun Ketemu Orang Siapa Saja Hurma Saya Kemarin Bikin Makalah Untuk Beliau Termasuk Saya Cerita Dari Wayat Inti Iman Setelah Akal Menentukan Kita Iman Kepada Allah Akal Setelah Mengantarkan Logika Iman Kepada Allah Akal Itu Kita Gunakan Supaya Kita Bersikap Simpatik Dan Melakukan Kebaikan Kepada Siapa Saja Karena Barukahnya Kita Simpatik Nak Ngandani Wong Gampang Misalnya Kita Dikia Ya Limus Dulang Sampai Sementara Sementara Preman Ayo Tenang Seng Kaya Ini Orang Menggawian Akhirnya Seng Preman Sakho Dipengaruh Seng Kaya Ini Bakhil Gak Dwe Itu Tidak Boleh Kejadian Seperti Itu Makanya Ada Riwayat Sanat Sanat Seperti Itu Tidak Boleh Hilang Saya Itu Kitab Nyabamun Alulam Alulam Jadi Itu Setengah Sampai Sekarang Masih Tak Baca Kalau Mau Tidur Tak Baca Bahkan Di Tas Saya Itu Ada Terus Ya Karena Kalau Saya Di Jogja Kangan Bamun Baca Itu Ketika Beliau Masih Suken Apalagi Sekarang Karena Jangan Sampai Saya Ini Punya Fatwa Semukhalif Terhadap Fatwanya Bamun Ini Terus Sama Warning Sama Santri Sarang Tidak Boleh Terakhir Terakhir Bamun Menghentikan Gini Sama Singat Ketika Ngaji Sama Gujufur Parosid Kalau Bamun Guyon Wong Desa Semarad Gegere Nanti Koyak Bamun Gere Majul Nanti Koyak Koyak Gara Gara Sengdi Tandur Pari Wajib Zakat Wong Sulawesi Nandure Kakao Cengkeh Zaman Kengkeh Daya Berhubung Rakut Gak Wajib Zakat Padahal Kaya Jadi Fenomennya Itu Sering Ditarakan Beliau Lama-lama Beliau Ngarang Di Alulama Al-Mujad Hitun Beliau Mengutip Pendapat Ibnu Kasir Tentu Di era Modern Kaya Yusuf Kortowis Yusuf Kortowis Sendiri Bukan Mujtahid Dia Mukalit Juga Kata Ibnu Kasir Yang Harus Dizakati Adalah Ma Ma Itu Umum Apa Saja Yang Keluar Dari Bumi Maka Kecenderungan Mbak Mbak Akhir Dizakati Tapi Beliau Tentu Tidak Ilzam Karena Beliau Sangat Shafi'i Tapi Ini Kan Saran Yang Baik Menurut Saya Apa Selesai Jadi Orang Orang Merdith Bila 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 Takbir Tidak Khudrowat Fawakih Melon